Masih lain saudara, seorang perwira TNI AL asal Sumatera Utara ditemukan tewas akibat tembakan saat berdinas di Papua. TNI AL menyebut perwira itu tewas bunuh diri, namun keluarga curiga saat menemukan sejumlah kejanggalan berupa luka lebam di sejumlah bagian tubuh jenasa. Seorang perwira pertama TNI Angkatan Laut bernama Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara ditemukan tewas di poskoti Satgas Mobile RIPNG Yonif 7 Marinir, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada 27 April 2024 lalu. Letu Laut Eko Damara mengalami luka tembak di bagian kepala. Letu Eko merupakan personel TNI dari Yonkes 1 Marinir yang diperbantukan ke Papua bersama Satgas Mobile RIPNG Yonif 7 Marinir. Paman Letu Eko Abdul Satar Sihaan mengaku, pihak TNI Angkatan Laut menyebut keponakannya tewas bunuh diri menggunakan senjata api yang ditembakkan ke kepalanya. Namun pihak keluarga tidak percaya Letu Eko bunuh diri, melainkan menduga keponakannya itu tewas di Aniaya lalu ditembak hingga tewas. Pasalnya tidak ada hasil otopsi maupun bukti jika keponakannya bunuh diri. Saat jenazah tiba dilangkat pada 29 April lalu, ditemukan luka lebam diduga bekas penganiaan dan sundutan rokok. Yang kejangkauan kami maksudku adalah luka lebam yang tidak merata, yaitu bumi. Kemudian ada seperti luka sundutan rokok. Nah, ini kan nahanen. Atau mungkin orang bumi itu melakukan penganian terhadap diri sendiri. Ini kan sudah aneh. Jadi, setelah melihat itu, ini kan kami tidak lanjutin. Makanya kami meminta supaya dilakukan otopsi. Otopsi yang kami minta, tak banyak-banyak. Keluarga meminta agar dilakukan investigasi dan otopsi terhadap jenazah Letu Eko. Beberapa upaya pun sempat dilakukan, baik mengirim surat kepada Presiden Jokowi ataupun Panglima TNI untuk dilakukan otopsi. Namun sampai hari ini, belum ada kepastian. Deddy Zulkifli Tarigan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Lalu apa harapan keluarga terkait dengan kasus ini? Saat ini kita telah terhubung dengan salah satu kerabat korban, yakni paman korban, Bapak Abdul Satar Siaan yang bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Bapak Abdul. Selamat siang, Pak. Ya, Pak Abdul, kami turut berbela sungkawa atas peristiwa meninggalnya kekuonakan Bapak, Letu Dr. Eko Damara. Bapak, untuk saat ini seperti apa bisa diungkapkan terkait dengan temuan-temuan yang keluarga dapatkan pada saat penerimaan jenazah pada tanggal 29 April lalu dengan dugaan adanya sejumlah luka-luka yang tadi sempat diinformasikan? Jadi, kronologisnya kira-kira seperti ini, ya Pak ya. Bahwa pada tanggal 27, kita menerima informasi bahwa ponakan kita, Almarhum, Letnan 1 Eko Damara, dinyatakan ditertembak. Kemudian kita tanyakan penyebabnya, itu dikatakan nanti setelah sampai di rumah duka. Kemudian pada tanggal 29, ya, Senin, ya, kita menerima jenazah sekitar pukul 3 petang, ya. Nah, karena kita merasa curiga, ya, karena sebelumnya ada informasi bahwa Almarhum bunuh diri, kena depresi akibat malaria, ya, dan yang kita memang tidak percaya itu, ya. Makanya, kita buka, ya, setelah jenazah sampai di rumah duka, kita buka, ya. Ya, ternyata di bagian belakang, punggung, terdapat kejanggalan. Seperti luka memar, ya, yang tidak merata, dan apa namanya, di luka tidak merata, dan ada seperti sudut-sudutan rokok, gitu. Dan karena itu, kami mengirim surat pada tanggal 2 Mai kepada Presiden Republik Indonesia. Kami sampaikan ke Presiden Republik Indonesia, karena beliau adalah panglimat tertinggi TNI, ya. Maka kami berharap setelah surat dibaca, ya, itu ada tindak lanjut, gitu, dari orang-orang yang, apa, pihak-pihak terkait. Seperti panglimat TNI, ya, kasal, polisi militer, ya, termasuk marinir, gitu. Itu yang masuk kami. Dan untuk memastikannya, pada tanggal 8 Mei, ya, kami mendatangi langsung ke PUSPOMT ini, ya, menanyakan permohonan kami untuk dilakukan segera otopsi. Tetapi kita diarahkan ke POMAL, Polisi Militer Angkatan Laut, ya. Di sana kita diarahkan lagi ke asisten intel, KOP Marinir. Di sana dijelaskan, ya, kalau kami tidak jelas, tidak salah waktu itu, tidak salah dengar. Disebutkan Almarhum meninggal, ditemukan di ruang tidur, gitu, kamar tidur. Ya, padahal sebelumnya disebutkan, ditemukan di kamar mandi, gitu. Ini juga jadi tanda tanya bagi kami, kenapa TKP bisa berubah? Apakah orang meninggal dunia bisa berpindah tempat? Ini kan jadi aneh, gitu, pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian, kenapa permintaan kami yang sangat mendasar, ya, otopsi, itu kok seperti dilambat-lambatin, gitu ya, diulur-ulur, gitu. Pak Abdul, untuk saat ini berarti pada saat jenazah dikirimkan, hasil data otopsi belum dilakukan? Atau seperti apa, Pak Abdul? Belum, belum. Jadi kami cuma minta otopsi, bukan minta otopsi ulang, karena memang otopsi setahu kami belum ada, gitu. Gitu, Pak. Untuk saat, pada saat penerimaan jenazah pada 29 April, lalu keluarga kemudian membuka kafan dan juga mengkafani ulang, menemukan sejumlah temuan. Dan saat temuan itu juga langsung diberikan, misalnya foto-foto atau bukti-bukti yang Bapak temukan atau keluarga temukan lalu diserahkan juga ke pihak.